Di video kali ini kita akan membahas tentang hewan laut dan binatang liar. Ini adalah Nautilus. Nautilus mempunyai bentuk yang mirip dengan bentuk umum untuk cumi-cumi, dengan kepala yang menonjol dan tentakel, yang panjang, lembut, dan fleksibel. Ini adalah Anteater. Anteater merupakan jenis mamalia pemakan semut dari Ordo Pilosa. Mereka berkerabat paling dekat dengan kungkang atau slot. Gak seperti hewan yang dijuluki pemakan semut, Anteater berukuran besar dengan moncong dan ekor panjang. Ini adalah Balmut Guitarfish. Spesies ini adalah ikan berbadan besar yang tumbuh hingga panjang 2,7 meter, dan berat 135 kilogram. Kepalanya pendek, lebar, dan pipih dengan moncong bulat rata. Ini adalah burung bangau. Makanan burung ini berupa katak, ikan, serangga, cacing, burung kecil, dan mamalia kecil dari lahan basah dan pantai. Ini adalah Paus Sperma. Paus Sperma dianggap spesies kosmopolitan, artinya jangkauan pergerakan mereka mencapai seluruh atau sebagian besar dunia pada habitat yang sesuai. Mereka dapat ditemukan di daerah dari kutub hingga garis katulistiwa. Ini adalah kepiting kelapa. Selain memiliki capit yang besar yang berfungsi untuk mengupas kelapa, cakar dari kepiting ini juga dapat mengangkat benda dengan berat mencapai 29 kilogram. Ini adalah hiu banteng. Hiu banteng merupakan pemburu yang gesit. Mereka bisa memakan apa saja, termasuk lumba-lumba atau hiu lainnya. Tak jarang, hiu banteng juga menyerang manusia dengan tidak sengaja atau karena penasaran. Ini adalah katak. Katak memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dibandingkan dengan kodok. Hewan ini sangat mudah ditemukan di area persawahan, hutan, dan juga rawa-rawa. Ini adalah hiu paus. Hiu paus memiliki tubuh berwarna abu-abu, dengan bercak putih di bagian perut. Pola dan warna tubuh mereka dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, mirip seperti sidik jari manusia. Ini adalah unta. Unta merupakan hewan yang sering tinggal di gurun atau semi-gurun. Oleh karena itu, unta biasa ditemukan di Asia atau Afrika. Biasa tinggal di tempat panas seperti gurun, unta bisa bertahan hidup hingga 6-7 bulan tanpa minum air. Ini adalah ikan blue tank. Ikan dengan ukuran maksimum mencapai 20 cm ini, mempunyai bentuk tubuh cenderung bulat dengan bagian depan sedikit lebar daripada bagian belakangnya. Duncleosteus Duncleosteus memiliki gigi-gigi tajam dan besar, sementara bagian rahang depannya berbentuk seperti paru yang tajam. Hewan ini merupakan monster purba yang memiliki gigitan paling kuat selain Megalodon. Ini adalah koala. Koala adalah hewan yang sangat pilih-pilih soal makanan. Mereka hanya makan daun, tetapi mereka hanya mau makan daun ekaliptus yang berasal dari pohon tempat mereka tinggal. PAUS ORCA Ini adalah paus orca. Panjang tubuh paus orca diketahui dapat mencapai 10-12 meter. Mamalia satu ini juga dapat tumbuh dengan berat hingga 10 ton. Ini adalah rakun. Rakun memiliki tubuh yang kecil, dengan panjang sekitar 40 hingga 70 cm dan berat antara 3 hingga 9 kg. Bulu mereka berwarna abu-abu dengan garis hitam dan putih di sepanjang tubuh mereka. Ini adalah hiu harimau. Usia rata-rata hiu harimau di alam liar adalah 27 tahun, meskipun beberapa dapat hidup hingga usia 50 tahun. Hiu harimau di penangkaran tidak hidup lama, maksimal 17-20 tahun. Ini adalah lembu laut. Tubuh lembu laut dapat mencapai panjang hingga 4,5 meter atau lebih, dan hidup di air tawar dan air asin. Rumput laut adalah makanan utama lembu laut. Ini adalah Ortoceras. Ortoceras adalah genus nautiloid bercangkang lurus, yang hidup selama periode Ordovisium di era Paleozoicum, antara 488 dan 443 juta tahun yang lalu. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang biasanya memakan ikan, krustasea, seperti kepting, udang, dan kelomang. Ia juga memakan moluska seperti bivalvia, siput laut, dan burita. Ini adalah tupai. Tupai merupakan hewan kecil yang biasanya sering melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Kacang-kacangan merupakan makanan favorit hewan kecil satu ini. Ini adalah burung elang. Elang merupakan kelompok hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas adalah hewan yang dapat mengatur suruh tubuhnya sendiri, sehingga tetap stabil pada rentang waktu tertentu. Ini adalah penyu. Penyu tumbuh sangat lambat. Mereka butuh waktu 15-50 tahun sebelum mulai berkembang biak, tergantung pada spesiesnya. Ini adalah wildebes. Wildebes adalah herbivora dan hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Mereka lebih suka rumput, tetapi ketika rumput sulit ditemukan, mereka juga akan memakan daun. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki badan bulat dan panjang, bagian belakang meruncing dan di kiri kanannya terdapat sirip berbentuk segitiga, yang panjannya kurang lebih 2 per 3 panjang badan. Ini adalah anjing laut. Anjing laut kebanyakan hidup di laut kutub utara yang dingin, atau di tepian kutub selatan. Kebanyakan anjing laut tidak bersifat agresif. Terima kasih telah menonton!